Intro Siapa sih yang ngerata satu nih? Ya, tooth bag namanya Selain menjadi barang alternatif dalam bawa barang-barang, tooth bag dikenal sangat ramah lingkungan Karena bahannya yang berbeda dengan kantong plastik Meskipun cenderung berbentuk sama, tetapi bahan tooth bag ini didominasi oleh kain kanvas Banyak anak muda sekarang yang menggunakan tooth bag sebagai simbol eksistensi mereka sebagai pemuda yang menyukai kesederhanaan Karena dilihat dari bentuk dan desain-desainnya yang terkesan sangat simpel Meski tidak melulu untuk gaya-gayaan, banyak orang yang menggunakan kepopuleran dan manfaat dari tas ini Menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan, baik dari segi finansial maupun lingkungan Salah satunya adalah pemuda satu ini Rifqi Mansurmaya atau yang akrabisapaki Kiritek Pemuda yang kini aktif sebagai siniman audiovisual Memulai usahanya dari sebuah peluang ketika film pendek yang diproduksi Berhasil menjadi sebuah festival film di Surabaya Melihat jarangnya film-film pendek yang menjual merendasi resmi Ia memulai membuat tooth bag, kaos, dan postcard Sebagai merchandise resmi film pendeknya yang berjudul Guelu Dan menjualnya di sebuah lapak yang didirikan di festival itu Melihat banyak respon positif yang ia terima Kiki mencoba untuk menjadikan usaha merchandise ini lebih serius Dan alhasil, lahirlah Toko Tooth Bag Online Toko Tooth Bag Online awalnya dari kemenangan film saya yang pertama Guelu di Sikofes, Universitas Erlangga, Surabaya Ada temen ngasih ide Gimana kalau dibikin merchandise dari film itu Film Guelu itu Terus saya sepakat terus coba diterapin ke beberapa medium gitu Kayak poster, tooth bag, kaos, terus postcard Dan stiker Ternyata responnya bagus Nah dari situ Lalu kemudian diunggah ke akun pribadi Instagram gitu Ternyata bagus juga gitu Saya lanjutkan Jadi usaha yang fokus di produksi tooth bag gitu Karena sejauh ini masih berhubungan dengan media Komunikasi audio visual Tentu turunan-turunan desainnya juga yang berkaitan dengan itu Sejauh ini sih yang saya lihat tuh Kayak bisa terwakili dengan desain tooth bag gitu Misalnya yang Apa ya satu desain Tipi gitu Tipu gitu kan Atau Enak itu tidak enak gitu kan Diferensiasi gitu kan Kalau di marketing kan ada diferensiasi supaya orang tahu Kita tuh berdiri di sebelah mana gitu Kalau orang lain udah ada tempat berdirinya kita tuh ada di sebelah mana gitu Menurut Kiki Strategi dalam memanfaatkan peluang Usaha untuk membuat sebuah diferensiasi Dan koneksi adalah cara yang mampu membuat usahanya dapat berkembang hingga saat ini Terima kasih Terima kasih.